Tadi kan saya mengatakan menembakin MUI, tes kes, supaya nggak bisa dusut, pelakunya nggak hujan, nggak angin, katanya meninggal, diapain, ya tak jolas lah kalau orang Medan bilang. Kemudian apa lagi, KEMKES, wah hebat ini KEMKES, mengeluarkan izin, judulnya asing boleh buka rumah sakit dan dokter asing boleh praktek walaupun nggak bisa bahasa Indonesia misalkan, asing itu namanya, isinya dari RRC sana, apa bukan arahnya mulai nginvasi, nah sekarang saya baca di masos, tenaga kesehatan, dokter yang mulai demo-demuskula macam, nggak akan digobris, nggak akan digobris, jadi arahnya, Arahnya kira-kira menuju ke arah ke sana, dengan cara ya itu membuka pintu untuk invasi dengan melewati mengenakan strategi, apa ya, kudeta konstitusional, undang-undang kesehatan mengizinkan secara konstitusi di kudeta. Cina, RRC boleh masuk di sini, dokter-dokter RRC boleh praktek di sini, kudeta, kenapa undang-undang melindungi, apalagi nanti banyak lagi. Nah puncaknya sama dengan atau setara dengan Kepres 17 tahun 2022 adalah dui kewarganegaraan, nggak akan, kalau ada juga bisa hitung pakai jari lah, dui warganegara Indonesia sama Belanda, Indonesia sama Jerman, yang paling banyak nanti lihat, Indonesia sama RRC, Emang itu orangnya ke sana, jadi Republik ini bakal dikerjain dan kita diam aja. Kenapa? Ya jasa palsu aja nggak kelar-kelar bagaimana? Kembali keempatan UIWAT bersyukur, kami tidak terlalu goblok dan kami tidak mudah dikadal-kadalin untuk tidak memahami ini. Kami mengingatkan Anda yang kebetulan atau nanti melihat rekaman ini, tolong beritahukan teman-temannya lain, Jangan mendiamkan dan biasakan kenapa ini gini, kenapa ini begini, semuanya tes the water, tes dulu percobaan, ribut nggak? Kalau nggak ribut jalan terus. Alihkan ke yang lebih strategis, Kepres 17 tahun 2022, nggak seribut ngomong, waduh, oligarki, pri non-pri, terus apa ya, korupsi, tidak demokrasi, Kok itu yang diributin? Itu cuma akibat kenapa? Coba bandingin. Kenapa rejim sekarang ini begitu rame, ribuk, bucah belah, rame, bangsa dia di domba, tidak pernah saja di pemerintahan sebelumnya? Kenapa? Ya PKI gaya baru bermain, kan simple. Jadi kenapa sekarang begini, kok kemarin nggak? Terakhir saya bilang, kode apa-apa yang dijadikan apa? Orde baru. Kenapa orde baru? Karena Pak Harto lah yang menumpas PKI. Kenapa nggak bilang orde lama? Orde lama, terakhir Bung Karno itu saya bilang dikadalin lah. Dengan membentuk Nasakom, membuat komunis bisa tampil bla 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 segala macam dan linknya ke Cina. Bedanya, Bung Karno nggak bisa dikendalin sama Cina, yang sekarang diatur habis. Ada yang ribut nggak? Ada instansi ngirim berapa banyak orang studi banding belajar ke Cina. Diam-diam. Ada salah satu partai ngirim orang yang banyak ke sana. Diam-diam. RRC membuka, apa namanya, biasiswa ke Cina. Semuanya jawabannya, wah Cina hebat ya, Cina maju ya, Islam berkembang, nggak dilarang. Alah semuanya. Itu bagian dari kampanye PKI gaya baru supaya kalau kita dikadikan Cina, kita jadi nurut. Karena Cina hebat. Eh, Meg, tolong diingat. Tiap bangsa pernah punya masa jaya. Kita pernah jaya dulu. Kenapa? Karena punya pemimpin bangsa yang bagus. Tuhan tidak pernah menyiptakan manusia, ras yang satu, etnis yang satu, lebih hebat dari ras atau etnis yang lain. Jadi, hebat nggak hebat bangsa kita? Tergantung. Siapa pemimpin? Ada nggak pemimpin bangsa ini? Jalan Bung Karno, kita disegani. Jalan Pak Harto, lebih lagi disegani. Oda baru ekspor beras, segala macam. Sekarang, tidak ekspor, tidak import, import lagi. Kenapa? Komisinya berapa persen. Dipakai buat apa tuh duit? Nah, ini tolong kita renungkan bareng-bareng. Beritahu teman-temannya oleh, kalau ada yang nggak jelas, mau diskusi hubungin. Saya siap. Jelaskan segala macam. Kembali, kamu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan, kilometer 50. Ingat, ijazah palsu harus segera dibongkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.